Kematian Asraf Sinclair meninggalkan duka bagi keluarga dan sahabat Kematiannya yang mendadak juga membuat publik dan para fans banyak yang tidak percaya akan berita tersebut Begitu pula di kalangan rekan sesama artis Banyak yang mengucapkan bela sungkawa dan memposting momen kebersamaan mereka bersama Alma Hum semasa hidupnya Di antara para artis, Dian Sastro yang khususnya menyoroti tentang perasaan kecewanya terhadap kalangan media Hal itu diungkap Dian Sastro pada story di akun media sosialnya Diketahui Asraf menghempuskan nafas terakhirnya pada selasa 18 Februari 2020 pukul 4 pagi Tak lama setelahnya, awak media segera berdatangan dan mengerumuni kediaman ICL yang berlokasi di Pejaten Barat, Jakarta Selatan Berdasarkan rekaman percakapan yang diunggah Dian Sastro Pada saat pemakaman berlangsung, awak media membuat kebisingan karena kameranya tertutup oleh kerumunan pelayat Bukannya menghargai keluarga yang sedang berduka Terlihat awak media sibuk mendokumentasikan keluarga yang berduka dan situasi pemakaman Bahkan baru saja tutup peti, awak media berusaha untuk melakukan wawancara dengan keluarga yang berduka Menyoroti tanpa henti, mengeksploitasi tanpa empati Saat klik dan fuse jadi dewa, nurani pun jadi delata Begitu tulisan Dian Sastro dalam story di media sosialnya Oh kemana hati nurani, hujannya Orang yang dirundung, malang kok malah dieksploitasi lanjutnya Diketahui, Asraf Sinclair meninggal pada usia 40 tahun Asraf diduga mengalami serangan jantung Kematiannya meninggalkan seorang putra bernama Noah yang berusia 9 tahun Asraf dimakamkan di San Diego Hills, Kerawang, Jawa Barat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!